Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 23 Desember, kenikmatan dalam penderitaan. Saudaraku sekalian, satu hal yang sulit dimengerti, mengapa Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan itu adalah berkat. Sebab penderitaan itu mendatangkan kemuliaan. Jika seseorang menyadari hal ini, bahwa penderitaan itu mendatangkan kemuliaan, maka ketika ia mengalami penderitaan, ia bisa menikmati penderitaan tersebut. Dan hal inilah yang akan membuat seseorang tahan uji. Hal inilah yang membuat seseorang akan menjadi setia kepada Tuhan. Seperti orang-orang Kristen abad mula-mula, mereka begitu teraniaya, begitu menderita. Tetapi mereka bisa begitu tahan, mereka bisa begitu kuat, mereka bisa begitu kokoh dan setia kepada Tuhan Yesus. Sebab mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami itu akan mendatangkan kemuliaan. Jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mereka mengerti bahwa apa yang mereka alami itu tidak sia-sia. Ada buah yang mereka akan petik nanti di kehidupan yang akan datang, saudaraku. Demikian pula yang kita alami hari ini, saudara. Ketika kita diperlakukan tidak adio, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh, kita belajar untuk menikmati penderitaan itu. Penderitaan sebagai orang yang difitnah, Penderitaan sebagai orang yang dianiaya, ditekan, diperlakukan tidak adil, memang jiwa kita memberuntak. Jiwa kita pasti memberuntak. Kita tidak rela mendapat perlakuan seperti itu. Dan nafsu membalas, gairah membalas kejahatan orang, itu memang sudah melekat di dalam diri setiap kita. Dan seringkali, gairah seperti itu bangkit pada waktu kita mengalami perlakuan tidak adil. Kalau kita membiarkan diri kita terbuai oleh kemarahan, oleh nafsu membalas, maka kita melepaskan berkat, atau kita membiarkan berkat itu lepas dari tangan kita. Tetapi kalau kita menguasai diri, kita belajar menyangkal diri, kita menerima perlakuan tidak adil orang terhadap kita dengan hati lapang, dengan satu kesadaran bahwa Tuhan sedang menyempurnakan kita, maka kita bisa menikmati penderitaan itu. Tuhan bukan senang, saudara dan saya menderita. Tuhan bukan Tuhan yang mau menyakiti kita, saudaraku. Tetapi Tuhan sebagai sahabat mengajar kita, sebagai guru mendidik kita, agar kita menjadi seperti dirinya. Tuhan Yesus sudah mengalami penderitaan semacam itu. Tuhan Yesus mau berbagi betapa nikmatnya penderitaan. Bukan karena kita berbuat jahat, penderitaan karena kita melakukan kebenaran atau hidup di dalam kesucian. Bapak di surga pasti mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Dan ketika kita mendapat perlakuan tidak adil, kita dijahati, kita tidak membalas kejahatan tersebut, kita berdiam diri dan mengembalikan semua kepada Tuhan yang berhak membalas. Bapak di surga disukakan. Bapak di surga disukakan. Kita bisa menyenangkan hati Bapak melalui atau di dalam keadaan tersebut. Saudara, itu kesempatan menyenangkan hati Bapak. Jadi ketika kita harus menderita perlakuan tidak adil orang lain dan kita menterapkan perbuatan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. itu kesempatan untuk menyukakan hati Bapak di surga. Kalau tidak ada keadaan itu, bagaimana kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Bapak di surga? Bukankah Tuhan Yesus mengalami penderitaan-penderitaan demi keselamatan umat manusia dan ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan reaksi Tuhan terhadap penderitaan itu begitu sempurna, begitu indah. Ia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ia mengampuni orang-orang yang yang memusuhinya, yang menyakitinya, yang menyiksa dirinya. Dan pasti sikap seperti ini menyukakan, menyenangkan hati Bapak di surga. Jadi ketika saudara menghadapi perlakuan tidak adil orang lain, saudara berkata, Nah, ini dia kesempatan untuk menyenangkan Bapak di surga. Bukan berkata celaka aku dengan keadaan ini. Jadi tergantung dari sudut pandang mana saudara memandang persoalan itu. bisa memandang dari aspek atau sudut negatif. Itu berarti saudara memandang bahwa perlakuan tidak adil orang lain sebagai bencana, kecelakaan, ya, kemalangan. Tetapi kalau saudara memandang dari perspektif, dari sudut pandang Tuhan, saudara menerima ini sebagai berkat. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, bersuka citalah kamu, walaupun untuk sementara waktu, kamu harus menderita dengan berbagai-bagai penderitaan. Karena ujian terhadap imanmu itu mengerjakan ketekunan. Biarlah ketekunan itu terus bertumbuh. Sehingga kamu akan memetik menuai hasil pada akhirnya atau pada waktunya nanti. Orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah orang-orang yang sedang menabur keindahan di kekekalan. Dan keindahan tersebut adalah keindahan yang bernilai sempurna di mata Bapak di surga. Solakrasya.